Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSM ini akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Sony, yakni ponsel lipat Sony Xperia Compact. Ponsel cerdas yang dapat dilipat adalah konsep yang relatif baru yang dipopulerkan oleh Samsung pada tahun 2019 dengan ponsel Z Fold dan Z Flip. Maju cepat ke tahun 2023, sebagian besar merek besar telah meluncurkan setidaknya satu ponsel lipat di pasaran, dengan Google menjadi yang terbaru untuk ikut serta. Jelas buat tidak ada merek yang mau ketinggalan, karena rumor menunjukkan bahwa bahkan Sony sedang mengerjakan ponsel lipat di bawah seri Xperia Compact, dan katanya itu mungkin tidak memiliki layar penutup. Rumor di forum Korea Selatan menunjukkan Sony Xperia Compact yang dapat dilipat sedang dibuat. Render card dari perangkat yang diduga juga muncul secara online, menampilkan desain yang ramping dengan celah yang terlihat saat dilipat. Ini mengingatkan kita pada Samsung Galaxy Z Flip generasi pertama. Kemiripan ini semakin nyata ketika Anda melihat tidak adanya layar penutup pada perangkat. Tampaknya tidak biasa karena sebagian besar ponsel lipat vertikal yang tersedia di pasaran menampilkan semacam layar sekunder, yang menampilkan notifikasi dan konten lainnya. Detail lain tentang perangkat lipat Sony tidak diketahui saat ini. Selain itu, kami tidak akan menganggap serius render ini karena belum ada informasi konkret yang tersedia. Kita bisa saja menyebutnya Xperia Fold diharapkan menjadi ponsel kelas atas, yang berarti harganya juga berada di sisi yang lebih tinggi. Bisnis ponsel pintar Sony belum sangat menguntungkan akhir-akhir ini. Portofolio perusahaan mencakup beberapa ponsel premium dengan perangkat keras yang mengesankan, tetapi penjualannya masih belum banyak. Perusahaan Jepang baru-baru ini meluncurkan flagship Xperia 1 generasi kelima dan Xperia 10 generasi kelima kelas menengah. Kedua ponsel hadir dengan kamera yang mengesankan. Dengan Xperia 1 generasi kelima, memiliki sensor baktumpuk X-Morty. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.